Assalamualaikum Wr Wb 19 Juni 2024 Menyampaikan aspirasi Kepada Komisi 2 DPR RI Terkait dengan Apa ya Anggapan dan kekhawatiran mereka Bahwa mereka Tidak ada peluang Untuk diangkat menjadi P3K Di tahun 2024 ini Karena Menteri Pan-IRB Bapak Abdullah Azwar Anas Sempat menyampaikan Bahwa pada pelaksanaan seleksi P3K Di tahun 2024 ini Yang diprioritaskan adalah Mereka para honorer yang sudah Masuk dalam database BKN Sehingga kekhawatiran Itu muncul Untuk bagi para Honorer yang belum Masuk database BKN Sehingga mereka menyampaikan aspirasi Tersebut ke Komisi 2 DPR RI Dan salah satu perwakilan Dari Komisi 2 DPR RI Yaitu Wakil Ketua Komisi 2 Bapak Juni Mart Girsang Memberikan angin surga Gitu ya Bahwa Jika Memang Apa Sistemnya sudah dikunci Artinya para honorer ini Tidak bisa Dimasukkan dalam database BKN Silahkan diserahkan ke kami Artinya Anggota DPR RI ini Bapak Juni Mart Girsang Memastikan bahwa Mereka Anggota DPR RI ini Bisa Mengatasi Masalah honorer Yang tidak masuk Dalam database BKN Karena Dalam waktu dekat Kemungkinan Akan dilakukan rapat Dengan Kementerian Pan-IRB Dan instansi terkait Untuk membahas Berkaitan dengan Pengangkatan honorer Jadi P3K Jadi semoga Ada titik terang gitu ya Bahwa honorer Yang tidak masuk Dalam database BKN Juga punya peluang Untuk diangkat Menjadi P3K Di tahun 2024 ini Tetapi Menurut saya Mereka Para honorer Yang tidak masuk Dalam database BKN Memang Masih punya peluang gitu Jadi Tidak usah Terlalu khawatir Yang terpenting Itu dilihat Dari instansi Jadi jika Instansi teman-teman Honorer Yang masuk Database BKN Sedikit Tentunya Mau ngangkat Siapa lagi Toh yang masuk Database BKN Sedikit Tentunya Tentunya Yang tidak masuk Dalam database BKN Juga punya Peluang Untuk diangkat Jadi P3K Contohnya Tenaga kesehatan Di instansi Daerah ya Instansi daerah Provinsi Pemerintah daerah Provinsi Rata-rata Tenaga kesehatannya Itu Penggajiannya Itu bukan Berasal dari APBN Atau APBD Kalau masih Ada pun Saya rasa Hanya sedikit Rata-rata Sekarang sudah Menerapkan Pola pengelolaan BLUD Sehingga Mereka Para tenaga Kesehatan ini Tidak bisa Masuk Dalam database BKN Sehingga Oh enggak ada Honorer Yang masuk Dalam database BKN Mau ngangkat Siapa lagi Kalau bukan Yang di luar Database BKN Jadi tentunya Para honorer Yang di luar Database BKN Masih punya Peluang Untuk diangkat Menjadi P3K Yang penting Dilihat Dari instansinya Itu tadi Tapi semoga Dengan adanya Penyampaian Aspirasi Dari para Honorer Ini Kepada Komisi 2 Ada lagi Kepastian Yang jelas Bahwa mereka Punya peluang Untuk diangkat Menjadi P3K Di tahun 2024 Ini Dan untuk Lebih jelasnya Kali ini kita akan Coba lihat Beritanya Langsung saja Bagi yang penasaran Simak terus Oke Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Kita mulai Jadi inilah Berita atau informasi Berkaitan dengan Angin surga Dari Senayan Khususnya Komisi 2 DPR RI Untuk Honorer Non Database BKN Diberitakan oleh JPNN.com Judulnya Angin surga Dari Senayan Untuk Honorer Non Database BKN Tepuk tangan Kita Coba Bacakan Sejumlah Forum Tenaga Honorer Menyampaikan Aspirasi Terkait Pengangkatan Non ASN Jadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Atau B3K Kepada Komisi 2 DPR RI Di Senayan Rabu 19 Juni 2024 Para Honorer Menyampaikan Keluhan Mengenai Tipisnya Peluang Mereka Ikut Seleksi B3K 2024 Lantaran Tidak Masuk Dalam Database BKN Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes Dan Non Nakes Sepri Latifan Mengatakan Sudah Beberapa Kali Menpan RB Azwar Anas Mengatakan Bahwa Hanya Honorer Yang Masuk Database BKN Yang Bisa Diangkat Menjadi B3K Menurut Sepri Mekanisme Pengangkatan Yang Seperti Itu Jelas Tidak Adil Karena Masih Banyak Honorer Yang Sudah Lama Mengabdi Tetapi Tidak Masuk Database BKN Padahal Ada Yang Sudah Belasan Tahun Hingga 20 Tahun Mengabdi Kata Sepri Saat rapat Dengar Pendapat Umum Atau RDPU Di Kompleks Parlemen Jakarta Senayan Rabu 19 Juni 2024 Sejumlah Forum Begawinon ASN Atau Honorer Yang Hadir Antara Lain Forum Komunikasi Honorer Nakes Dan Nonakes Aliansi Honorer Nasional Ikatan Bidan Indonesia Hingga Forum Penyuluh Nusantara Rapat Dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPR Juni Mart Girsang Sepri Menjelaskan Honorer Yang Masuk Database PKN 2022 Merupakan Honorer Yang Sumber Penggajiannya Dari APBN Ada Honorer Yang Tidak Masuk Database PKN Karena Gajinya Bersumber Dari Badan Layanan Umum Atau BLU Daerah Karena Itu Dia Menilai Pemerintah Tidak Bijak Jika Hanya Honorer Yang Masuk Database PKN Saja Yang Diangkat Jadi B3K Lebih Lanjut Sepri Menceritakan Bahwa Pihaknya Sudah Beraudiensi Dengan BKN Terkait Masalah Ini Pihak BKN Kata Sepri Telah Memastikan Bahwa Database PKN Sudah Dikunci Tidak Bisa Ditambah Lagi Dengan Data Honorer Yang Sebelumnya Belum Terdata Artinya Tertutup Peluang Bagi Honorer Non Database Untuk Bisa Diangkat Jadi B3K Sudah Tidak Bisa Ditambahkan Ujar Sepri Merespon Penjelasan Sepri Junimard Girsang Dengan Kalimat Singkat Mengatakan Kalau Tidak Bisa Ditambahkan Serahkan Kami Pernyataan Politikus PDIP Itu Langsung Disambut Tepuk Tangan Para Honorer Yang Hadir Di Ruang Rapat Junimard Sebelumnya Mengatakan Bahwa Komisi 2 DPR Akan Segera Mengagendakan Rapat Dengan Menuan RP Aswar Anas Untuk Membahas Masalah Pengangkatan Honorer Jadi B3K Ya Jadi itulah Berita Berita Berkaitan Dengan Angin Surga Yang Datang Dari Komisi 2 DPR RI Yang Disampaikan Oleh Bapak Junimard Girsang Wakil Ketua Komisi 2 Jadi Beliau Bapak Junimard Girsang Menyampaikan Jika Memang Sistemnya Sudah Dikunci Oleh PKN Dan Tidak Bisa Memasukkan Honorer Lagi Serahkan Ke Kami Artinya Permasalahan Ini Sepertinya Bisa Diatasi Oleh DPR RI Dan Dalam Waktu Dekat Kemungkinan Akan Segera Dilakukan Rapat Dengan Men Pan RB Dan Instansi Terkait Untuk Membahas Pengangkatan Honorer Jadi P3K Semoga Hal Ini Juga Disampaikan Kepada Menteri Pan RB Dan Nantinya Ada Solusi Yang Jelas Bahwa Honorer Atau Tenaga ASN Yang Tidak Masuk Dalam Database BKN Juga Punya Peluang Untuk Diangkat Jadi P3K Jadi Mungkin Itu Informasi Yang Bisa Disampaikan Pertanyaan Berkaitan Dengan Hal Ini Teman Teman Bisa Tinggalkan Di Kolom Komentar Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima